Intro Bagi sebagian orang, cabang olahraga otomotif mungkin identik dengan memacu kendaraan secepat mungkin untuk mencapai garis finish. Namun, di nomor Adventure Off-Road, kecepatan bukanlah hal utama yang harus diraih. Kerja sama tim dan keselamatan jadi faktor penting yang harus diperhatikan selama event berlangsung. Pada penyelenggaran Meratus Expedition 2016 pada akhir April lalu, salah satu tim yang cukup jadi sorotan adalah tim Kancil. Tim yang punya lima mobil ini diisi oleh beberapa nama familiar yang sudah malang melintang di dunia speed off-road. Tentunya ada alasan tersendiri mengapa para off-roader ini memilih untuk menjajal trek menantang di Pulau Kalimantan pada gelaran Meratus Expedition 2016 ini. Alasannya adalah kita pengen berkomunitas dengan rekan-rekan di komunitas ini. Satu, yang kedua kita pengen tahu seberapa indah sih alam Kalimantan khususnya pegunungan Meratus ini. Salah satunya adalah Haji Atui Fathur Rahman yang juga berperan sebagai tim leader di tim Kancil. Kepada tim lensa olahraga, Haji Atui memaparkan peranannya sebagai tim leader di tim Kancil ini. Ya, kalau leader di depannya kita harus mikir dulu gimana bagusnya, kita selalu koordinasi juga sama yang di belakang. Ada yang unik dari tim Kancil, dari lima mobil yang tergabung dalam tim ini, seluruhnya adalah mobil Land Cruiser. Tentu tidak sembarangan alasan mereka memilih mobil keluaran pabrikan Jepang itu. Pertama, ini mobil memang powernya besar, terus kaki-kakinya udah paling kuat, tangguh saya bilang. Ini mobil ini tangguh dan nyaman kita. Tim Kancil juga mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti event Meratus Expedition 2016. Sayangnya, tim Kancil gagal menyelesaikan balapan sesuai jadwal. Dari total 8 hari yang telah dijadwalkan panitia penyelenggara, tim Kancil baru berhasil finish di hari ke-10. Seharusnya kita finish 8 hari, ini jadi delay jadi 10 hari, jadi delaynya 2 hari. Karena mobil teman-teman banyak yang rusak di depan, jadi kita mau menuluhin gak bisa. Meski begitu, tim Kancil bisa tetap berbangga diri. Karena di garis finish, tim Kancil dipilih sebagai tim yang mampu mengatasi kerusakan kendaraannya dengan baik dan diberi penghargaan sebagai the best recovery team. Well done, tim Kancil! Terima kasih telah menonton!